bismillahirrahmanirrahim bagaimana cara menggunakannya dan apakah putih telur bisa digunakan untuk tambahan campuran pakan apa manfaatnya putih telur untuk ikan dan apakah sisa nasi bisa buat pakan tambahan untuk bioplok ini kayaknya orang Sunda nih ya hehehe mas balueng nih apakah dedaunan juga bisa digunakan untuk tambahan pakan Makasih Oke setelah saya coba simak satu persatu ini pertanyaannya ada lima ini 6 ya 6 itu dengan anak-anaknya ya Oke maaf Pak tolong dijelaskan jadi saya coba bikin lima pertanyaan jadi lima maksudnya tentang satu aku enzim pemberian aku enzim tahap 1 2 3 dan seterusnya mungkin ya jadi ini kan salah satu contoh probiotik ya Mas balueng termasuk teman-teman yang lain yang mendapat manfaat-manfaat dari pertanyaan ini tentang aplikasi penyiapan media aplikasi susulan itu memang sudah saya jelaskan di biovlog nila jadi aplikasi Android biovlog nila atau bisa di ebooknya di ebook yang tersedia di Google Book itu memang saya tidak mewajibkan untuk teman-teman membeli kemudian menginstal aplikasi tersebut cuman memang alangkah bagusnya sih kalau teman-teman misalnya yang punya dana untuk membeli khususnya yang aplikasi Android isi atau konten dari aplikasi itu tuangan dari pemikiran saya sejak tahun 93 tak kalah masih riset S1 di 93 itu tepatnya Desember tahun 1993 Alhamdulillah saya untuk pertama kalinya itu mengalir pastilahnya mengalir strippingnya ikan nila itu untuk pertama kalinya dan melakukan pembuahan pembuahan basah waktu itu terus apa yang menarik disitu ternyata di luar negeri disinyalir Jepang itu tahun 96 baru melakukan itu Alhamdulillah bukan karena saya jago enggak Alhamdulillah saya diperkenankan tahun 93 itu sudah bisa termasuk menuangkan spawning behavior namanya atau tingkah laku pemijahan ikan nila disitu tertuang di aplikasi maupun ebooknya hingga terakhir ya biovlog ini yang kemudian terakhir saya perkenalkan sebagai teknologi yang revolusioner gitu ya yang teknologi masa depan pernah saya bilang begitu itu sudah tertuang disitu dan merek yang anda sebutkan ini ini bukan satu-satunya probiotik yang bisa digunakan banyak karena secara umum di Indonesia jenis-jenis probiotiknya itu paling dari jenis-jenis basilus yang tadinya sebab biotik untuk tambak ya untuk dasar tambak itu untuk mengeleminir penumpukan bahan organik disitu cuman karena ada teknologi baru maka dibuatlah jenis-jenis probiotik baru gitu ya yang tentu saja saya tidak mengendorse jenis produk apapun ya sampai sedetik ini meskipun ada juga yang bilang wah Pak ini mengendorse produk tersebut itu enggak 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 sama sekali jadi murni memang penggunaan atau pemilihan jenis probiotik pada saat riset atau penelitian itu lebih karena perhitungan ekonomi sebenarnya karena itu yang paling murah saat itu karena anda ini menyebutkan merek ya saya sebutkan saja merek-merek lain misalnya ada bioflokulankah yang bentuknya cair kemudian teman-teman saya yakin yang sudah lama menggunakan teknologi ini juga sudah menggunakan jenis-jenis lain kan ya silahkan bantu saudara-saudara yang lain yang masih baru memulai teknologi ini begitu seling bantu sehingga apa ya teman-teman lain juga mendapat manfaat dari teknologi ini begitu karena rezeki itu kan ya sudah tertakar dari Tuhan kan dari Allah subhanahu wa ta'ala begitu teman-teman untuk menjawab pertanyaan satu ini saja ini saya kira perlu satu video khusus ini karena lumayan panjang kenapa harus disiapkan kenapa harus ada metode dua dan seterusnya tapi intinya bahwa penggunaan probiotik di awal itu untuk secara sengaja agar jumlah jenis dan jumlah bakteri yang sengaja kita masukkan itu bertambah sejak awal begitu itu tujuannya jadi memastikan makanya kita harus memilih jenis probiotik tertentu kan begitu yang memang khusus biovlog terus kenapa ada susulan ini untuk memastikan agar kinerja dari biovlognya kinerja dari bakteri kemudian membentuk biovlog itu berkinerja baik sampai level optimum optimum itu kalau diukur di takar volume biovlognya itu itu sesuai standar minimum ada di situ jadi memastikan kalau memang belum ternyata belum tercapai makanya perlu aplikasi susulan begitu mas belueng ya kemudian ini apa nih nomor dua apakah perlu menggunakan vitamin C B D E mungkin A juga kali jangan-jangan atau vitamin K jangan-jangan dan bagaimana cara menggunakannya jadi begini dalam sistem biovlog penambahan vitamin bisa saja diberikan ini untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan ikannya jadi memang ada vitamin yang mendukung pertumbuhan ada yang berkaitan dengan kesehatan begitu ya kalau coba kita kumpulkan jenis-jenis vitamin yang umum ya yang umum itu kan ada vitamin A vitamin A itu bisa untuk pertumbuhan kalau di manusia biasanya dipakai untuk kulit kemudian untuk penglihatan di samping itu ini juga bisa untuk imun-imun sistem namanya sehingga pertahanan tubuh si ikannya lebih bagus atau meningkat itu yang dimasuk dengan imun tadi kemudian vitamin D ya saya runut biasanya saya apal itu adek vitamin adek sehingga nomor dua saya sebut vitamin D ini kaitannya dengan penyerapan kalsium dan fosfor untuk apa ini ini untuk tulang saya biasa dulu pakai ini untuk ayam ya jadi biaya kuliah dulu sebagian waktunya itu bukan dari ayam meliara ayam ayam potong ya karena ya bukan dari golongan berada jadi golongan yang fight ya jadi teman-teman yang fight sekarang untuk menghidupi keluarga semangat hehehe itu vitamin D ya teman-teman dan begini vitamin D itu berkaitan dengan penyerapan kalsium artinya kalau kalsiumnya kurang kan apa yang mau diserapkan begitu berarti kalsiumnya juga harus ada kalsium itu bisa diperoleh dari mana mineral kan begitu jadi penyerapan mineral seperti kalsium fosfor itu ya dari vitamin D itu dibantu begitu terus vitamin E vitamin E ini untuk antioksidan biasanya kalau di obat-obatan manusia ini untuk kesehatan kulit biasanya untuk menghindari bukan menghindari sih mengurangi percepatan penuhan dini gitu ya Nah kalau pada ikan gimana pada ikan ini bisa untuk kesehatan kulit dan insang kulit itu kan artinya dermis atau epidermis lapisan terluar dari tubuh ikan kan termasuk insangnya karena memang itu yang berhubungan dengan dunia luarnya si ikan yaitu air kan begitu jadi intinya itu adalah antioksidan kemudian vitamin K ini penting untuk proses pembukuan darah kemudian metabolisme metabolisme tulang biasanya gitu kalau di manusia pada zaman covid sebelumnya makanya disuruh jemur kan jemur pagi hari jam 9 beberapa menit 15 menit itu terkait dengan vitamin K ini gitu teman-teman dan mungkin saya ingatkan juga vitamin A K D E K ini larutnya di lemak gitu bukan larut di air gitu ya karena larut di lemak berarti apa bagaimana ya larutkan dulu di lemak baru kemudian digunakan gitu karena kalau enggak ya buang-buang saja berarti gitu nanti saya coba lanjut dulu vitamin lainnya misalnya vitamin C ini untuk imun juga ada fungsi imun imun sistem sehingga dikenal dengan imunostimulan maksudnya apa menstimulasi agar atau merangsang agar seikan imunnya pertahanan tubuhnya itu meningkat begitu termasuk memang ada sintesis kolagen bisa ini yang lainnya ya antioksidan itu vitamin C itu kemudian vitamin B vitamin B ini yang paling banyak jenisnya mulai dari B1 atau biotin sampai B12 yang mungkin dikenal sebagai V kompleksnya karena kompleks dia yang penting vitamin ini apa intinya karena dia juga bisa terkait fungsi saraf dia metabolisme juga metabolisme itu bisa mensupport pertumbuhan nggak bisa karena metabolisme tadi penggunaannya jadi vitamin C vitamin B dia larut di air jadi kalau mau menggunakan vitamin ini bisa dilarutkan di air baru dibibis ke pakan bisa itu langsung kalau vitamin C dan vitamin B kalau vitamin A D E K itu larutkan dulu di lemak biasanya menggunakan apa yang paling sering yang menggunakan minyak sayur atau minyak goreng ya sesuaikan dosisnya kemudian setelah larut baru dicampurkan ke pakan begitu bukan dibuang ke air campurkan ke pakan agar si terlapisi dia oleh lemak maupun minyak tadi yang sudah terkandung vitamin A atau D atau E atau K disitu gitu teman-temannya jadi teman-teman sebenarnya biar vlog sendiri itu mengandung nutrisi yang tinggi termasuk di dalamnya ada protein vitamin juga kemudian mineral bahkan ada juga asam lemak omega-3 terus terang ini salah satu pemikiran saya juga jadi bukan rahasia saya saya sebenarnya sangat berharap agar nih ikan-ikan air tawar itu nanti kualitas dagingnya itu ingredient atau kandungan dagingnya itu menyerupai ikan laut gitu ini rahasia sebenarnya tapi karena sudah kandung ya sudah saya kasih aja gitu teman-teman ya dan semua nutrisi tadi itu tujuannya apa ya tentu saja memberi manfaat kan jadi pelengkap dari pakan yang diberikan kok bisa dia ada protein kan sisa pakan yang enggak termakan kan juga terkandung disitu kemudian tidak semua diserap oleh ikan kan ada yang berupa fesis nanti atau kotoran ikannya kan begitu itu terkait pertanyaan kedua apalagi ini pertanyaan ketiga ini lumayan ini cara menggunakannya tadi sudah karena terkait dengan kelarutannya kalau mengenai dosis ini memang tergantung fase ikannya tergantung jenis ikannya ini panjang lagi nanti apakah putih telur ini pertanyaan ketiga apakah putih telur bisa digunakan untuk tambahan campuran bakan apa manfaatnya putih telur untuk ikan wah luar biasa ini pertanyaannya nih jadi gini kalau saya jawab sederhana bisa enggak bisa bisa jadi putih telur itu mengandung lumayan proteinnya putih telur itu kalau saya sempat nyari sebenarnya informasinya kandungan satu butir telur itu sekitar 4 gram 4 gram protein per butir terus manfaatnya apa ya membantu pertumbuhan kan berarti termasuk karena dia tidak ada dari protein kan berarti terkait dengan perbaikan jaringan jaringan si ikannya terus yang kedua putih telur itu memang rendah rendah lemak dia karena lemaknya sendiri kan ada di kuning telurnya gitu itu nomor B berarti ya terkait putih telur untuk pertanyaan ketiga kemudian karbohidratnya juga rendah karena tadi protein yang tinggi gitu ya kemudian ada juga memang kandungan magnesium ya magnesium ini ini untuk terkait fungsi saraf misalnya fungsi otot-otot ikan berarti ya begitu termasuk ya tulang tulang si ikannya kemudian kalau mau dicampur dengan pakan bisa-bisa karena kandungan airnya tinggi seperti telur tuh bisa langsung dipakai untuk bibis kah nah dari pertanyaan ini sepertinya banyak telur ya si mas balueng ini ya sayang sekali saya sudah di Madura kalau disuka bumi jangan-jangan saya sempat ke rumahnya ini untuk makan telur ini ya keempat berarti sekarang apakah sisa nasi bisa buat pakan tambahan untuk biovlog sisa nasi berarti jangan-jangan punya rumah makan ini saya mungkin sekedar mengingatkan aja teman-teman dan ini menarik sebenarnya ini kalau memang daerahnya teman-teman misalnya di tempat teman-teman gitu ya punya banyak sisa nasi putih nasi putih doang gitu tidak tercampur dengan lemah disitu ya kandungan gisinya memang ada misalnya dari sepiring nasi putih menurut beberapa data begitu itu sekitar 90% itu karbohidrat gitu belum lagi dipotong dengan kandungan air si nasinya kan begitu ya dan kandungan proteinnya hanya 8% sementara 2% itu lemak gitu itu terkait nasi putih bisa enggak ya bisa dipakai tapi pastikan dulu si nasinya tuh enggak basi begitu ya karena dia tadi 90% nya karbohidrat berarti terkait dengan apa ini energi berarti energinya lumayan dia karena 90% nya karbohidrat Nah dalam penggunaannya gimana padi ya kalau memang tidak yakin dengan kualitas nasi putihnya cenderung enggak ke basi kalau basi kan berarti ada jamur sudah tuh disitu maka pastikan dulu memang nasinya bagus gitu ya kalau misalnya tidak yakin kemudian kayak tadi ya dimasak dulu diolah lagi maksudnya atau ditambahkan probiotik misalnya gitu atau dicampur probiotik plus kepakan langsung gitu agar apa tadinya kenapa pakai probiotik ke pakaian agar terjadi fermentasi begitu temen-temen artinya karena 90% nya karbohidrat berarti karena karbohidrat murni langsung bisa diserap nggak kan begitu pikiran kita kesana temen-temen ya karena kalau tidak kelebihan berarti kan kelebihan karbohidrat nanti nggak seimbang dengan kadar protein yang dibutuhkan si ikannya gitu terus kelima udah jam 6 nih apakah ada daunan juga bisa digunakan untuk tambahan pakaian ya kalau mau dipakai bisa juga tapi sekali ikan dapat pakaian pelet biasanya napsu untuk makan dedaunan biasanya menurun napsu makannya itu dan yang biasa makan dedaunan secara umum kan herbivore ya ikan-ikan yang memang penyuka tanaman misalnya gurame disitu dan dedaunan yang bisa dipakai untuk gurame kan yang paling sering di daerah Sunda itu ya daun sente daun talas bisa bisa juga kangkung kadang daun ketila pohon atau daun singkong gitu kemudian cecim cecim kemudian daun lantoro daun papaya daun pisang asal jangan daun pintu aja ya termasuk apa itu biasanya di sawah-sawah itu genjer daun genjer nah itu temen-temen mudah-mudahan membantu nih ya dan tidak terlalu panjang saya kira video ini dan saya sangat berharap melalui pertanyaan mas baluweng ini entah baluweng entah baluweng ini teh kalau bahasa Sunda kan ada e nya itu baluweng mungkin ya saya enggak tahu apa artinya ini nah semoga bermanfaat dan akhirnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati